Intro Oke, kita mau ngobrolin apa sih? Oh, banyak. Welcome to Union Talks, Bung Rayyan Pono. Yeay, yeay, yeay. Ini pertama kali ya, lu ke Union Talks belum pernah kan? Sebelumnya lu interview, waktu itu bukan buat Union Talks misalnya. Oh, waktu itu bukan ya? Bukan, waktu itu buat ala-ala. Gue gak ke bagian yang live ya, ke bagiannya yang pandemi-pandemi. Iya. Inilah. Itu dah. Iya, gak ke bagian yang live, gak sempat. Tapi memang kita udah lama juga udah mulai syutingnya, memang mulai syuting LDR. LDR loh. Oh, gitu ya? Syutingnya udah mulai Zoom, memang dari awal PSBB ya. Terakhir sih, yang kedapatan Albert tuh. Oh ya, Albert masih-masih. Sebelum PSBB kedua. Itu masih, akhirnya dia sih yang syuting ketemu. Apa kabar, Bung Rayyan? Baik, baik-baik, sehat. PSBB gimana nih? Baik juga ya. Ini apa sih kulit hitam bersuara muncul terus nih? Sehat ya, Ting ya? Kita orang Indonesia. Iya dong, sehat dong. Anak-anak gimana, Bung? Berarti sekolah? Udah mulai sekolah gak sih anak-anak lo? Belum, karena anak gue kan harusnya masuk TK yang gede. Cuma karena lagi pandemi gini, akhirnya gue memutuskan juga ya, gak usah sekolah dulu, karena ternyata untuk masuk kelas satu itu, gak pake ijazah TK, kalau di Cerita Marta Penabur tuh. Jadi, buat apa TK? Sekolah online, itu kan tetap dari ruang sekolah, lebih baik gue lesin baca hitung, menulis baca hitung aja gitu. Jadi, belum sekolah. Tahun depan mungkin kelas satu langsung. Tapi udah mau daftar gitu. Oh, bisa ya berarti ya? Bisa langsung kelas satu ya? Bisa, bisa. Nah, kita mau ngobrol soal seputar kehidupan bermusik lo sih, Bung. Saat-saat ini gitu ya. Gue melihat lo cukup aktif. Kemarin gue juga nanya-nanya sama Albert soal apa sih? Eh, bukan simfoni hitam. Nusa Hitam. Nusa Hitam, simfoni hitam. Simfoni Hitam. Simfoni Hitam lah lagunya Sherina. Nusa Hitam. Gue juga pengen banget tanya-tanya soal itu. Dan sebelumnya, lo juga kan sebagai mentor Indonesian Idol. Sekarang Indonesian Idol, PSBB gimana nih, Bung? PSBB? Oh, Indonesian Idol ya? Iya. Belum, ini masih virtual semua dan kayaknya belum... Tapi udah ada mentoring? Belum lagi? Belum, belum ada. Belum ada, belum ada. Entah, belum ada atau memang gue belum dihubungi atau deal sama orang lain, belum paham juga sih. Oh. Tapi kayaknya untuk... Ini kayaknya belum masuk di season yang sudah butuh vocal director deh. Kayaknya belum deh. Kayaknya ya. Tapi selama PSBB sendiri, Bung? Sebenarnya kegiatan yang lo lakukan apa aja nih, Bung? Selain tadi bener-bener listrik ya? Sebenernya tetap masih... Yang pasti kan gue baru banget release single sebulan lalu kan. Yang jatuh cinta lagi. Karena memang pas awal-awal pandemi itu, bulan Maret itu gue memang pas baru-baru aja dealing sama label. Ya. Suara musik digital dan memang proyeksinya sudah jauh, mau bikin album, produksi album. Dan akhirnya terhambat pandemi, dan akhirnya rilis single di bulan Maret kemarin. Jadi sebenarnya kegiatan gue berhubungan dengan single sih, promo. Nah. Yang lo... Apa namanya... Program... Promonya tuh seperti apa ya, Bung? Kalau lagi PSBB gini. Promonya... Sudah pasti kita nggak bisa keliring radio kan? Nggak bisa. Sebenarnya bisa, tapi gue memutuskan untuk kayaknya istirahatnya dulu. Maksudnya, jadi kita live interview live IG. Sama radio-radio. Terus ada beberapa platform. Ya, interview-interview media setak, elektronik, gitu-gitulah. Dan juga direct vocal masih beberapa. Terus sebenarnya yang paling signifikan sih, gue makin banyak bikin lagu sih sebenarnya. Oke. Gabut kan? Gitu. Jadi semakin... Lagu untuk orang? Atau untuk lo? Atau untuk album lo sih? Ya, nabung aja sih sebenarnya. Oh nabung? Nabung aja sih. Dan ada beberapa yang untuk memang proyeksinya untuk album juga. Konsep album akan seperti apa, Bung? Konsep album... Terus target? Target kapan mau dikeluarin? Targetnya sih proyeksinya kayaknya tahun depan ya. Oke. Jadi gue akan rilis ini single pertama, akan rilis single kedua, akan rilis tiga single dulu kemungkinan baru rilis albumnya. Oke. Konsepnya sebenarnya kembali ke Back to the Roots. Jadi sebenarnya mainnya di R&B pop sih ya. Entah R&B pop atau pop R&B ya itu gak tau deh, narasinya kayaknya sama aja. Dan judul albumnya Nusa Hitam Soul itu. Oh, oke. Tapi itu bener-bener... Itu album lo? Bukan album bareng-bareng sama... Teman-teman yang bergabung... Nah, nanti kita jelasin. Nanti gue jelasin deh. Oke. Kalau lo udah mulai masuk-masuk ke situ, nanti sekalian gue jelasin. Ya udah, kita masuk aja. Nanti ya, nanti ya. Kayak ada banyak banget segmennya. Jadi gini. Abis single ya. Jadi gini, kalau Nusa Hitam itu... Itu kan Nusa Hitam itu narasi baru. Narasi lain, bukan narasi baru. Narasi lain untuk Indonesia Timur ya. Betul. Bilang Nusa Hitam itu berarti ya Papua, Maluku, NTT. Oke, sekarang movement yang lagi kita gerakin sama-sama, itu adalah kita empower musisi-musisi, pelaku seni Indonesia Timur, untuk bisa bikin sesuatu seperti menjadi statement dan deklarasi gitu lah. Sebenarnya yang kemarin kita rekaman, terus sama Om Yopi terakhir. Itu lagi ngerjain satu single baru untuk declare. Rencananya kita akan deklarasi dan launchingnya tanggal 28 Oktober nanti, berbarengan sama Sumpah Pemuda. Nah, itu gambaran movement. Nusa Hitam ini adalah sebagai kami Nusa Hitam, itu sebagai seperti rumah besar lah ya. Kalau orang Indonesia Timur bilang itu sombar. Sombar? Sombar itu pohon yang besar yang kita bisa bertenduh di bawahnya gitu. Menjadi rumah besar lah. Nah, kalau Nusa Hitam Soul ini adalah branding gue secara pribadi. Oke. Identitas musik gue ke depan Nusa Hitam Soul. Nusa Hitam Soul, musik yang lahir dari gue yang berdarah Indonesia Timur, berdarah Nusa Hitam. Nusa Hitam Soul itu gue punya cita-cita ke depan. Nanti kalau kita dengar lagu R&B di Indonesia itu, ngomongin Nusa Hitam Soul. Oh, sedap. Itu akan menjadi genre berarti ya? Iya, kayak black music di Amerika gitu. Cita-citanya begitu gitu sih. Sedap, sedap, sedap. Gitu. Jadi gue berusaha tetap pada identitas Nusa Hitam, cuma di branding lebih kuat dan bisa jadi lebih lebar rasanya gitu. Oke. Programnya apa aja yang sudah dilakukan? Dan yang akan dilakukan? Yang mana nih? Untuk Nusa Hitam sendiri. Untuk mediasi Nusa Hitam. Kan lo pasti pengen memediasi ke masyarakat dong, supaya aware. Iya. Untuk create awareness. Ya, sebenarnya yang sudah berjalan, lagi-lagi terhambat sama si PSBB kedua ini. Jadi kita sudah rekaman, sekitar hampir 50 orang musik Nusa Hitam, dari yang paling senior sampai yang paling junior. Dan kita sudah shooting video klip juga sekalian, nanti rencananya akan rilis tanggal 28 Oktober itu. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah dimulai sama kakak kebanggaan kita Glenn Fredly ya, sebenarnya ya. Tapi udah lama ya, Bung? Udah lama. Sebenarnya Glenn Fredly itu juga mewarisi narasi movement dari Om Franky Sayla Tua. Oke. Jadi memulai nih Om Franky, memulai Nusa Hitam dengan ngumpulin Glenn, mewakili Ambon, kakak Edo Kondologit mewakili Papua, kemudian kakak Ivan Nestorman mewakili NTT. Oke. Nah, itulah awalnya. Sampai akhirnya, masing-masing berjalan dengan engine dan mesinnya sendiri-sendiri, sampai akhirnya kakak Glenn berpulang, kita berusaha lanjutkan dengan ikon baru anak muda, yaitu gue NTT, Barry Likumahua Ambon, dan Albert Papua. Nah, gitu. Jadi ini mewakili generasi yang baru, ini Tiga Batu Tungku, sebenarnya istilahnya dibilangnya. Nah, ini Nusa Hitam ini sebenarnya sudah jauh proyeksinya ke depan, nanti akan jadi produk lagu yang akan kita buat tanggal 28 Oktober launching ini, ini juga akan menjadi seperti alat diplomasi untuk kita bisa ngobrol sama pemerintah, bagaimana kita punya demand untuk bagaimana pemerintah punya tanggung jawab dan andil untuk membangun Indonesia Timur dari narasi seni budaya, termasuk nanti akan nyenggol ke Ambon City of Music dan lain-lain. Sebenarnya perjuangannya lebar banget sih. Salah satu latar belakangnya karena isu Papua yang sekarang semakin marah nggak sih? Atau itu hanya salah satunya? Kok pinter, Ale? Masih. Jadi, sebenarnya... Pak, aku! Ini kan akan tayang di Youtube ya. Oke. Jadi, gue harus sedikit hati-hati berbicara, cuman gue tetap mau bilang bahwa ini pendapat pribadi gue. Jadi gini, lewat Nusa Hitam ini kita mau sampaikan kepada teman-teman Indonesia Timur yang punya motivasi apapun terhadap perjuangannya untuk Indonesia Timur ya. Motivasi di belakangnya kita nggak pernah ngerti, tapi yang gue mau bilang satu begini, lebih gampang berjuang untuk menjadi sejajar daripada berjuang untuk menjadi merdeka. Gitu sih poin utamanya. Kenapa gue bilang lebih gampang? Lewat narasi seni budaya, dengan infrastruktur, segala infrastruktur yang kita punya, kita bisa berjuang untuk menjadi sejajar. Cuma, kadang-kadang yang kita orang Indonesia Timur itu belum paham bahwa kita selalu playing victim, kita selalu merasa jadi korban. Padahal sebenarnya respect itu not given ya. Respect itu kan earn. kita raih gitu. Jadi itu mentalitas itu yang kita mau bangun di Indonesia Hitam, bahwa untuk supaya kita menjadi dihargai, berarti kita harus punya kekuatan, harus punya daya, sebuah daya dan kekuatan yang bisa jadi power bargain untuk kita, power bargain untuk kita ngobrol sama pemerintah, untuk kita, apapun. Sebenarnya banyak cara untuk berdiplomasi kok. gitu. Cuma, sudah bertahun-tahun, memang kita nih hidup dengan perasaan selalu menjadi korban lah. Selalu menjadi korban ketidakadilan lah. Korban ketidakmerataan, pembangunan, dan lain-lain. Padahal yang menghianati kita seringkali itu sebenarnya pejabat-pejabat daerah yang darahnya sama sama darah kita. orang-orang Nusa Hitam sendiri. Gitu loh. Sebenarnya drama ini kan drama-drama yang harus diselesaikan dengan dengan cara yang benar dan harus ada pendidikan generasinya. Gitu sih, Teng, sederhananya sih. Jadi lewat Nusa Hitam ini, lewat seni budaya, lewat musik, karena pergerakan ini bukan cuma untuk pelaku seni, tapi sebenarnya lintas disiplin. Nanti ada terlibat juga politisi di situ, ada akademisi di situ, ada atlet, ada dokter, ada segala macam lintas disiplin gitu. Jadi akhirnya nanti kita bisa sama-sama apa ya, kalau ngomong Indonesia Timur ini kan sebenarnya kefiguran itu kan kuatnya lebih di Ambon ya, Teng. Iya. Lebih di Maluku ya. Karena secara kefigurannya lebih kuat, apalagi ngomongin seni budaya, penyanyinya lebih banyak, nama besarnya. Yes. Orang-orang dengan nama besar lebih banyak dari Maluku, karena sebenarnya bukan Maluku yang lebih pintar. Cuman mentalitas tampil itu orang Ambon udah punya duluan. Nah, gini sebenarnya sebelum Nusa Hitam ini bisa work out, gimana caranya Indonesia Timur ini bisa sejajar antara satu dengan yang lain? Gimana caranya sejajar? Ambonnya mesti tone down sedikit supaya Papua sama NTT-nya bisa nongol. Gitu. Karena kan untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah gak bisa di atas yang reach up ke atas kan. Harus atas yang sedikit tone down supaya yang lain bisa naik. Jadi gitu sebenarnya target-targetnya itu dulu sih. Kita sejajarkan Nusa Hitam-Nya dulu. Kita saling memberdayakan kekuatan yang masing-masing kita punya dan ke depan kita punya cita-cita. Apalagi gue. Kalau nanti anak gue ditanya, lo orang apa? Dia udah gak jawab, gue orang Ambon atau gue orang Timur. Gue anak Nusa Hitam. Gitu, Tim. Sedang. Gue Nusa Hitam, mama gue Batak. Mama gue Nusa Toba, ya kan? Kesel banget Nusa Toba. Lo kepikiran, lo ale. Begitu. Sebenarnya sangat menarik ya, Bung. Nah, sekarang kalau gue balikin ya ke audiensnya, maksudnya gue target marketnya kan pasti maksudnya lo berusaha untuk menyatukan teman-teman dari timur dulu. tanggapannya teman-teman sendiri dari teman-teman timur sendiri gimana, Bung, so far? So far, tanggapan mereka ya gue selalu lebih. Kemudian ada kayak official membership ngomong. Official membership gak ada sih. Gak ada ya? Memang kita sengaja bikin ini, ini jadi jadi punya kita sama-sama. Jadi gak akan ada hak. Eksklusifitas? Eksklusifitas gak ada, pematenan hak gak ada. Kecuali kayak gue misalnya, gue punya Nusa Hitam Soul, itu pematenan hak gue, eksklusifitas gue. Misalnya, Barry punya Melanesia Bersama yang kemarin bikin acara kulit hitam bersuara itu. Nah, itu sub-temanya rumah-rumah kecilnya si Nusa Hitam yang lahir dari rumah besar si Kamin Nusa Hitam itu. Tapi kalau Kamin Nusa Hitam sendiri sih, itu sebenarnya milik semua orang Indonesia Timur. Oke, oke, oke. Jadi kita gak mau kapitalisasi apapun dari narasi Kamin Nusa Hitam itu. Oke, oke. Berarti siapa aja sebenarnya bisa ikut ya, Bu? Bisa ikut. Harus orang Timur, gak harus... Berarti Betanya dari Nusa Toba bisa ikut. Oh, sebagai engine harus orang Indonesia Timur, dong. Iya, iya, benar-benar. Kecuali nanti kalau Ali nikah sama Jordi, ya, itu baru lain cerita. Kenapa harus sama Jordi? Jadi kesel. Kenapa harus Jordi? Aduh, ampun, ya. Gitu. Ini Jordi dengar, dia muntah kayaknya. Nah, Bung, apa namanya, sempat ada, adakah yang berkeberatan juga dengan maksudnya ada orang-orang yang berkomentar berbeda gak gitu? Menanggapi secara secara ya, berarti kontra lah ya, gitu. Orang-orang yang kontra ada gak sih, Bung, Soka? Gue belum denger sih. Belum denger. Berita pribadi sih belum denger. Mungkin gak berani ya? Gak juga lah. Cuma pro-kontra pasti ada dong. Oh, iya. Pasti ada dong. Cuma pro-kontra itu biasanya lahir setelah setelah ada ada apa ya? Ketika udah bicara duit, misalnya. Iya sih. Ketika udah bicara. Atau mungkin Nusa Hitam udah satu miliar gitu ya pengikutnya. Satu juta. Iya, gitu ya. Yang segala satunya dihubungkan dengan keuntungan-keuntungan tertentu lah. Makanya gue selalu bilang, Nusa Hitam ini bukan gue, Nusa Hitam itu bukan Barry, bukan Albert. Itu cuma ikon. Tapi Nusa Hitam ini pemeran utamanya adalah semua. Bukan juga cuma Bung Glenn, Almarhum, atau kakak Edo, atau kakak Ivan Esprom, atau notabene Artertisi Senior Maluku yang sudah duluan menancapkan kaki di industri dan punya nama lebih besar. Pasti bukan, ini punya kita semua sama-sama. Terus, Bung, gue mau bahas juga soal waktu itu kan lo sempat nyalek. Ada kelanjutan gak nih, Bung? Akan nyalek lagi? Karena kalau dipikir-pikir, maksud gue, kalau dipikir-pikir kalau misalnya lo punya program yang bagus kayak gini dengan lo nyalek, kan bisa menjadi program yang bagus juga untuk program calek lo ini. Jadi, nah ini mesti diluruskan. Jadi kemarin itu sebenarnya gue nyalek juga adalah sebagai bentuk realisasi daripada rinduan gue untuk Indonesia Timur sebenarnya. Gue berjuang lewat jalur politik. gitu. Tapi sebenarnya politik itu bukan satu-satunya media untuk kita berjuang, kan gitu ya. Jadi mesti dilurusin juga jangan mentang-mentang gue pernah nyalek, kemudian gue bikin Nusaitam ini untuk kepentingan gue nyalek ke depan. Enggak. Dan bisa gue pastikan mungkin kalau untuk nyalek tahun depan kayaknya gue enggak. Kenapa, Bu? Kayaknya enggak. karena politik itu... Ada hubungannya sama karena lu udah kontrak sama label enggak ada ya? Oh enggak, enggak ada. Mungkin ada di pasal berapa tidak boleh nyalek. Enggak ada, enggak ada. Enggak ada ya? Aman ya? Enggak ada, enggak ada. Politik itu enggak segampang yang gue pikir. Jadi gue dulu sebenarnya kemarin itu gue cukup-cukup lugu lah terjun ke politik. Karena emang ditawarin lugu. Karena ditawarin dan kemudian didukung, disokong dan gue juga punya kelinduan untuk bangun NTT dalam hal ini sebagai darah gue, identitas gue. Jadi gue pengen terjun aja tanpa mikir banyak hal. Tapi ketika gue terjun ternyata banyak hal-hal yang ternyata gue belum siap. Belum siapnya secara apa, Bu? Belum siap bukan secara bukan secara kefiguran atau isi kepala tapi banyak hal secara kapital. Duit. terus secara jaringan. Secara juga banyak rule of the game dalam politik tuh yang yang ternyata gak segampang yang gue pikir dan gak gak semudah. Maksudnya gimana? Lepangannya ternyata banyak 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 wow bukan banyak lagi wow lah. Karena dalam dalam politik itu ada istilah how to get power and how to use power. Jadi ketika gue kemarin dalam proses how to get power itu sepertinya hampir sepertinya nih ya kayak Tuhan itu alfa. Jadi semua orang berebut bagaimana caranya bisa punya kekuasaan. Dan ternyata itu lumrah dalam politik. Nah keluguan gue bilang bahwa kok kejam banget ya politiknya. Tapi ternyata bukan. Ternyata politik. jadi ternyata memang politik itu menentukan ketika ketika lo sudah punya kekuasaan dan how how you use your power gitu. Itu sebenarnya penentuannya. Karena how to get power itu itu proses dimana semua gimana caranya harus jadi gitu loh. Iya, iya. Karena dengan dia jadi baru dia bisa bikin sesuatu kan gitu kan. Baru dia bisa use powernya dengan benar. Nah kalau misalnya memang gue mau maju lagi ke depan gue harus siap banyak hal yang tadi gue bilang itu. Tapi gue hampir Apakah maksud lo siap itu lo harus siap juga untuk mengesampingkan musik loh kalau lo terjun lebih dalam? Enggak. Politik itu hanya media. Identitas gue warna gue adalah tetap seni budaya. Jadi sebenarnya bukan kebalik ya? Bukan kebalik. Seniman musisi yang berjuang lewat politik. Bukan politisi yang demen-main musik. Iya. Gitu. Jadi dan gue hampir tidak punya ambisi politik. Gak ada. Bisa dibilang ya gak ada lah. Itu gak ada karena lo udah terjun Bung? Karena Ale udah terjun jadi gak ada? Atau karena emang ya sebenarnya waktu nyalek juga gak ambisius-ambisius banget gitu? Dari awal memang gue gak punya ambisi politik. Gue cuman punya ambisi gimana caranya gue bisa berbuat sesuatu untuk NTT. Udah itu aja. Kalau jalurnya kebetulan waktu itu yang Tuhan yang Tuhan sediakan adalah politik kenapa gak gue jalani dan gue selesaikan sampai tuntas loh. Gue istilahnya mengakhirinya dengan sebagai mental pemenang. Walaupun waktu gue jalanin di tengah perjalanan itu banyak alasan untuk gue mundur Ting. Banyak alasan tapi gue yakin. Salah sembilan salah sembilannya adalah salah seratusnya adalah gue tuh disikat kiri-kanan lah. Oh iya. Gitu. Dengan memparu-memparu politik ini yang akhirnya gue belajar banyak hal jadi ternyata dalam politik itu gak perlu kita tuh ya gak boleh main hati gitu. Jadi kalau mungkin orang seniman murni yang ada di posisi gue waktu itu mungkin akan stress. Baper. Akan baper. Akan stress. Gitu. Jadi sebenarnya justru dengan Tuhan nyemplungin gue ke politik sebenarnya Tuhan mau bilang bahwa walaupun lo gak jadi tapi ada value ada pemahaman ada wawasan baru ada kekuatan baru yang bisa lo pakai untuk lo menjadi mesin untuk sinusah hitamnya sendiri ini lewat seni budaya dan itulah yang sudah gue praktekan. Bagaimana ngumpulin teman-teman bagaimana berdiplomasi bagaimana berkonsolidasi bagaimana ngobrol akhirnya pergerakan Nusah Hitam ini punya satu visi misi punya tujuan yang gak cuma nongkrong gak cuma nyanyi-nyanyi gak cuma main musik tapi ke depan punya cita-cita nah ketika kita sudah punya cita-cita sebenarnya itu udah bagian dari kita menjalankan politik sebenarnya gitu Ke keluarga sendiri gimana Bung? Kalau keluarga sendiri atau setelah lo nyalain kayak udahlah fokus aja musik kalau keluarga ini sebenarnya percaya sama gue sih jadi mereka memutuskan untuk support apapun yang gue pilih apapun yang lagi gue mau jalankan mereka support dan itulah sebenarnya yang jadi kekuatan utama gue gitu jadi kalau misalnya lo harus berjibaku lagi dengan proses kampanye tapi di satu sisi lo harus konflik juga sama keluarga kan capek ya gitu oke sekarang kita mau masuk ke dalam copyright penciptaan lagu dan segala macam emangnya karena gue tau lo adalah pencipta lagu ya tau lah Rol Cudu jangan ciptain lagu gue pakai sosok gak tau nah seberapa besar menurut lo peran copyright sejauh ini di Indonesia Bung? karena menurut gue gue terinspirasi membawa topik ini karena gue melihat Badai juga gitu ya Bung Badai sangat jor-joran berjuang gitu dan gue liat juga lo cukup mendukung gitu ya menurut lo copyright sendiri sejauh ini peranannya di Indonesia gimana Bu? kalau bicara copyright kan semua pasal sudah tercantum dari waktu yang udah cukup lama ya gitu ya sebenarnya menurut gue cuma cuma itu hanya jadi pasal masalah penegakannya aja sebenarnya cuma gue juga ngobrol sama Badai 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 memilih untuk berjuang dan gue support seribu persen karena apa yang dia perjuangkan juga ada kepentingan gue di dalam situ kan betul gitu jadi cuma gue sadar satu hal bahwa gini setiap revolusi itu pasti memakan korban ya gitu dan sebelum kita berpikir untuk menyelamatkan diri kita harus berpikir dulu korban yang bakal yang bakal jadi korban gitu jadi misalnya sekarang copyright nah copyright ini menjadi isu yang sangat kenceng banget setelah pandemi ini kan ya iya gitu ya karena kan orang jadi lebih ngulik ya lebih ngulik karena kali aja gue bisa dapat duit dan ada bidangnya ada yang ngulik di dapur ada yang ngulik ada yang tiba-tiba belajar main musik ada yang ngulik pasal ada yang ngulik pasal gitu supaya ada supaya ada ada keuntungan-keuntungan yang bisa didapat gitu hasil apa namanya hak-hak ekonominya itu wajar-wajar aja sih semua tapi gue melihat melihat isu copyright ini sebenarnya selama kita gak duduk bareng grup diskusian sama legislatif gitu misalnya ya untuk kita merumuskan ini menurut gue ini seperti perjuangan ini seperti memukul angin sih gitu jadi target dan tujuannya juga jadi bingung gue karena kalau misalnya segala semua 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 undang-undang hak cipta ini kopirasi ini mau dijalankan misalnya setiap musisi kafe misalnya bawain lagu gue harus bayar kan yang harus bayar kan si kafe nya terus wedding organizer band wedding yang mau bawain lagu gue juga misalnya harus bayar yang bayar itu yang kawin atau wedding organizer kan gak ngerti banyak hal sebenarnya yang harus yang harus dibenahi tapi bukan dengan cara seperti yang sekarang nih kalau menurut gue gitu berarti lu sebenarnya agak kontra dong sama statement yang Bung Badai bukan kontra sih dia memperjuangkan itu kan dengan keyakinannya dia dong oh iya gue pro tapi kontranya adalah ya gue gak tau kalau badai nonton ini mudah-mudahan dia ngerti maksud gue ya dia berjuang dengan langkahnya mungkin beda menurut lo langkah apa dulu yang harus dimulai untuk dirubah jangan sampai ini jadi panggung sih tinggal menurut gue oh oke gitu gitu hai 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 J tuh tonton Tinka jadi kalau mis karena gini gue bingung ya gue jujur bingung sih ngomongin copy rights ini karena karena kusut banget dan mau apa dulu yang mau diomongin copy rights dulu royaltinya dulu secara apa namanya sih mau ngomongin youtube dulu atau mau ngomongin apa gue jujur bingung sih siapapun tanya gue mengenai ini gue bingung karena pemerintah gak hadir ting gitu sebelum pemerintah hadir perjuangan individu ini gak akan gak akan beresin masalah ini kayak gue nih nah gue cerita sama lo jadi ada yang pake lagu tanya hati tiba-tiba dia masukin ke spotify gak bilang-bilang gue gue gak usah sebut orangnya lah sebut saja mawar ya sebut saja mawar secara undang-undang hak cipta ini ini pelanggaran pidana betul gitu tapi ketika gue mau mau memproses ini pasti urusannya jadi panjang satu ya kedua makan waktu makan tenaga akhirnya gue memutuskan untuk menjadi apa dengan gaya barbar aja gaya-gaya main hutan aja gue izin dong gitu ya iya gue izin akhirnya gue memutuskan lo turunin dan lo bayar gue karena waktu itu spotify-nya udah sembilan juta kalau gak salah 3 juta ya iya lebih dari lebih dari yang punya lebih dari lebih dari lebih dari pada masanya tuh ya nah dan ternyata banyak lagu yang dia pakai juga lagu komposer-komposer lain yang komposernya gak tahu ya akhirnya gue gue penalty dia harus bayar dengan angka yang gue mau kalau lo gak mau akhirnya dia melakukan gak atau akhirnya dia bayar walaupun ada negosiasi dari angka awal ya dari angka awal negosiasi jangan situ deh bung akhirnya bayar kalau dia gak bayar baru gue laporin akhirnya jadi delik aduan kan nah gimana sebenarnya pelanggaran hak cita ini sebenarnya itu udah gak boleh delik aduan sih itu harus menjadi otomatis kalau delik aduan kan kalau kita ngelapor aja kalau gak lapor kan gak gak kena gak diurusin oh gak diurusin gitu jadi pelanggaran hak cita itu sama kayak kita bunuh orang harusnya bukan delik aduan iya iya seberat itu harusnya once lo bunuh orang ya lo harus mempertanggungjawabkan kesalahan lo gitu secara hukum gitu jadi ngomongin copyrights nih gue yang gak pinter-pinter banget sih dan gak gak ngulik-ngulik banget mengenai copyrights tapi fundamentalnya gue sangat paham bahwa sebenarnya copyrights ini diciptakan inti ini untuk melindungi sebuah sistem jadi bukan jadi kita jangan pernah merasa menjadi korban gue sih komposer ini merasa jadi korban misalnya kayak youtube mau pakai youtube mau cover harus lapor dulu ke orangnya kan mbak D selalu bilang teman-teman lainnya selalu bilang ada hak ekonomi ada hak moral kan harus nulis nama pencipta yang benar harus minta izin harus karena menurut gue nah yang repot adalah menurut gue peraturan-peraturan seperti itu cuma bisa terjadi dalam rumah yang rumah-rumah gue turun-turun gue gitu loh tapi kalau once karya lo sudah menjadi public domain sebenarnya itu kalau gue udah gak gila hormat yang gitu-gituan sih yang penting gue terlibat sama sama distributor eh sorry sama publisher yang sudah punya sistem content management sistem content ID yang pada saat lagu gue dipakai cover si content ID ini akan mengkurasi sendiri royaltinya untuk gue dia yang tugas nanti ya si penyanyinya udah gak dapet royalti lagi si penyanyinya cuma dapet keuntungan keuntungan secara benefit benefit yaitu popularitas nama tapi secara profit hak ekonominya dia udah gak dapat sama sekali itu kan sebenarnya sudah dikendalikan betul gitu kita mau ributin apa lagi berarti tergantung publishernya juga ya sebenarnya tergantung publisher dan sebenarnya menggol koperasi ini tergantung si publishernya sendiri gitu yang harus dibenerin itu sebenarnya angka-angka royalti persentase terus berangkatnya titik nolnya dari mana ekosistem bisnisnya sebenarnya gitu bukan dibahas lagi mengenai gue harus dihormati sebagai pencipta lagu once lo gak hormatin gue gak apa-apa secara benefit lo dapat nama besar tapi secara profit tetap dapet kok nah itungan-itungannya itu yang harus diberesin jadi sebenarnya drama-drama copyrights ini yang disuruh gue gak apa juga ya gak terlalu mau mau larut sih drama-drama publisher yang yang pada saat bikin event sekarang event virtual misalnya let's say katakan nama besar brand besar bikin lagu bikin konser yang nyanyi misalnya siapa bayar Marion Jola misalnya bayar Marion Jola misalnya 50 juta tapi sekarang kan lagi lagi marak banget nih publisher ngasih harga gila-gilaan itu gue banyak denger iya kan iya itu pada saat lo bawain pada saat lo bawain satu lagu lo harus bayar misalnya 50 juta si brand harus bayar si spend sementara bayar artisnya juga 50 juta ini kan jadi sementara iya sementara Pak SBB juga iya ini kan ini jadi masalah baru kan iya bener secara secara keuntungan composer diuntungkan tapi secara secara performer yang gak bikin lagu yang lagunya dia lagu orang kalau kayak gue enak gue nyanyi juga bikin lagu juga hampir semua dalam album gue gue gak mau bawain lagu orang maunya lagu gue gue diuntungkan tapi kalau penyanyi-penyanyi yang gak bikin lagu sendiri akhirnya jobnya harus batal hanya karena si publisher minta angka gede untuk bayar lagunya nah ini kan sebenarnya kita harus harus duduk sama-sama kembali ke titik no sebenarnya perjuangan kita pure untuk memperjuangkan sistem apa kenyangin perut kita sendiri gitu dengan narasi dengan narasi memperjuangkan kepentingan banyak orang gitu gitu jadi sebenarnya justru isu-isu moralnya sih yang gue yang gue pertanyakan dalam dalam perjuangan ini gitu loh dan kenapa gak dari dulu juga memperjuangkan kenapa memperjuangkannya pas pandemi begini karena WU itu dia kita semua WU tapi kalau gue ngomong gini mewakili siapa ya gue mewakili komposer gue juga bikin lagu iya bener-bener jadi gue bukan orang yang melawan tapi gue cuma sekedar mau meluruskan motif daripada perjuangan ini walaupun gue yakin banget perjuangan badai itu murni gue yakin ya tapi dia mungkin dia dan Tuhan juga yang tau ya jadi sebenarnya kalau ngomong susah sebenarnya lebih banyak yang jauh lebih susah daripada kita sih menurut gue aduh banget gitu-gitu ting jadi isu copyright ini gue gak bisa bicara banyak karena gue belum mau kali ya belum mau kali ya lu nunggu diundang lagi Bung berarti ya nunggu di ya gue lebih tertarik memperjuangkan Indonesia Timur sih ya sih saat ini isunya juga lagi kesitu gitu-gitu ya bener-bener nah tapi Bung so far selama lo berkarir lo kan udah nyiptain lagu terus gitu kan udah dari jaman lo masih sama Paso dari jaman lo akhirnya Solo gitu lo nyiptain aku bisa mati dan segala macemnya gitu benefitnya sekarang sampai sekarang lo masih asal atau gimana fit itu hak ekonomi itu iya atau kayak publisher kayak udah mulai-mulai lupa nih kayak siapa namanya gitu berapa tahun yang lalu itu ya gitu sebenernya sebenernya keterlibatan gue sign sama label gitu ya itu kan dulu semuanya ada advance royaltinya gitu di depan dan ketika break-even point baru kembali ke nol lagi baru gue mulai royalti baru lagi gitu kan ya misalnya 200 juta di advance royalti terus penghasilan digital penghasilan jualan fisiknya dan lain-lain sampai 200 juta baru gue dapet lagi nah selama ini setelah setelah break-even point ini masih ada duit yang masuk ke gue sih gitu tapi renew kontrak gak sih karena kan sekarang digital nih udah gak jual keping kan kalau dulu kan dari jual keping lu dapet sekian gitu sekarang atau RBT gitu sekarang kan udah ada tambahan lagi maksud gue gue gak tau kalau misalnya dia udah gak jual sini ya berarti kan Spotify dan segala macem gitu itu di renew harusnya renew sih dan memang lagu-lagu lo itu masuk ke digital platform juga ya masuk masuk dan selama selama klosul dalam kontrak yang gak ada yang bersinggungan dengan digital harus renew tapi kalau ternyata ternyata kontrak dari 10 tahun lalu memang sudah visioner ya gak perlu renew gue tinggal nagih aja berdasarkan klosul kontrak gitu nah berarti sebenarnya lu setuju gak sih peran publisher sebenarnya cukup penting untuk penciptalan aduh bukan penting lagi peran publisher itu bukan cuma sebagai pengkolek pengkolek royalti tapi juga sebagai etalase yang jualan lagu-lagu kita jadi gimana caranya lagu-lagu gue bisa dinyanyiin sama penyanyi Malaysia misalnya disitu peran publisher iya disitu peran publisher sebenarnya mengamplify movement lagu gue supaya supaya awarenessnya bisa besar dan gue bisa dikenal sebagai pencipta lagu yang yang keren gitu loh dan itu sebenarnya kan packagingnya itu kan sebenarnya kan publisher itu sama seperti label yang jualan artis kalau artis itu penyanyi kalau publisher itu jualan si pencipta lagunya si lagu dan pencipta lagunya gitu jadi peran publisher di Indonesia sekarang belum maksimal sih karena publisher cuma lebih kayak kalau misalnya dia mau pakai lagu gue nih lewat jaringan pribadi gue dia beli lagu gue mau pakai lagu gue kasih harga sekian publisher dapat misalnya 15% sampai 25% tapi tanpa ada effort sama sekali nah kayak gini-gini gak adil kan iya betul gitu yang kayak begitu-gitu yang harus dimaksimalin sih iya 25%nya lu bikin apa gitu ya harus ada peranannya doang ya gitu oke Bung kita mau masuk ngomongin kakak Glenn ya kemarin kan kakak Glenn baru berulang tahun kita mengenang sosoknya dia lah gitu ya seberapa deket sih sebenarnya Bung Ryan dengan kakak Glenn karena kayak kalau gue perhatiin Bung Ryan nih aktif banget kak Glenn meninggal Ali ada ada tribut tuh Glenn tuh Glenn Ali juga hadir disitu seberapa deket sih Bung sebenarnya kedekatan hati kedekatan moral umur 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 jauh dong oh iya gak tau gak tau apa yang kakak Glenn rasa mengenai gue ini kan satu arah ya ini dari point of view lu aja gue ngerasa deket banget karena kalau gak ada Glenn Fredly mungkin sampai saat ini gue masih main di sawah-sawah kali cari-cari belut cari-cari belut nangkep tikus jadi Glenn Fredly figur Glenn itu yang bisa bikin gue nyemplung di industri musik bisa punya pengetahuan musik bisa punya pemahaman yang bisa gue bawa sampai hari ini Glenn itu role Glenn itu role model buat gue bukan buat gue aja sih bukan buat seluruh anak Indonesia Timur kali ya buat gue juga kok iya buat lu juga dan bukan gue mau menjadi seperti Glenn bukan tapi isi kepalanya narasi perjuangan musiknya narasi kemanusiaannya itu yang memfeeding gue selama ini Tim gitu yang akhirnya gue bisa berkarya dengan platform gue sendiri dengan cara gue sendiri gitu tapi semua ibarat gini deh gue gak tau dulu Glenn look up siapa gue gak tau ya tapi gue look up dia iya begitu jadi sedeket itu jadi bukan bukan cuma deket secara apa ya secara hubungan gitu tapi deket secara nilai juga selain selain karyanya dia yang lo paling kangen dari dia apa bu yang lo bener-bener rasa kehilangan banget dari dia itu apa diskusinya ya diskusi sama laki-laki ini sih jadi dua bulan sebelum beliau meninggal kan gue diskusi di M Block nih mengenai Nusa Hitam mengenai musik mengenai mengenai Ambo City of Music itu hampir dua jam dan itu itu bisa dibilang itu momen pertama kali selama gue kenal sama dia dari hampir 20 tahun lalu dia bisa dengerin gue ngomong setengah jam gitu jadi diskusinya yang gue kangen banget sih karena banyak hal banyak hal exercise yang gue bisa dapat dari dia hal-hal berisi yang gue bisa dapat dari dia yang berhubungan dengan musik dengan perjuangan musik jadi sebenernya itu yang paling gue kangen sih kalau tiba-tiba dia adik WA ya kan adik posisi nah ini itu yang gue kangen sih walaupun yang yang ketemu sekali seminggu gitu dan ada pertemuan-pertemuan yang agenda yang rutin gitu gak juga sih gitu tapi setiap kali ketemu itu selalu ada frekuensi yang kenceng gitu hubungan lo dengan keluarganya Kak Glenn juga cukup deket kah? cukup deket gue deket sama adik-adiknya Glenn gitu deket ya itu secara emosional ya walaupun gak sering ketemu gitu jadi memang dan kebetulan untuk pergerangan musah hitam ini kan juga gue sudah banyak konsolidasi dan ngobrol juga sama manajemen Glenn kan yang dalam hal ini gue akili sama OT adiknya Glenn gitu dan ternyata begitu ngobrol ya banyak hal yang bisa kita sinergi sama-sama dan kedekatannya akhirnya jadi kedekatan yang bermanfaat gitu gitu Bung kita mau ngomongin soal masuk ke lebih dalam banyak ya banyak banyak kalau kalau sama Bukeranya tuh banyak yang bisa diomongin dari politik dari Nusa Hitam gitu ya kita mau ngobrolin soal vokal direct Bung so far lo kan terkenal banget lo lo nge-direct vokal banyak banget penyanyi gitu ya Syahrini pernah kan sama lo pernah Syahrini pernah gue pernah banyak banget Bung sebenernya ada masih ada gak sih target gue pengen banget nih nge-direct vokalnya si ini ada gak terserah lo mau internasional mau mau interlokal boleh gue nah kalau jujur sebenernya ambisi-ambisi kayaknya nge-direct vokal sih gue udah udah mulai udah kurang ya udah mulai punah udah mulai sirna sih tapi masih ambil dong jobnya maksud gue kalau lo gak mau kasih ke gue boleh kok selama masih ini ambil dong masih ambil cuma gue sekarang bener-bener lagi mau fokus di nyanyi di performer gitu jadi sebenernya direct-direct vokal kerjaan direct vokal juga yang sangat menyita waktu juga mungkin banyak yang gue oper-operin juga gitu kalau sampai menyita waktu gue sebagai performer gitu kecuali event-event besar kayak Idol gitu itu masih gue ambil tapi kalau vokal recording itu udah satu-satu sih udah jarang banget iya ya gitu mungkin karena gue karena gue udah gak terlalu ngambilin makanya pelan-pelan udah mulai tergeser nih sekarang misalnya ada Bowo gitu kan ada Irvanath masih kalau itu ya itu kan Highlander ya gitu jadi kalau untuk direct vokal rekaman pelan-pelan gue udah mulai ngurangin gitu kayaknya lo pernah ngedirect paduan suara ya Bu? paduan suara? oh kalau paduan suara itu gue itu event pelayanan itu sebenarnya tahunan tahunan itu Natal GBIPRJ itu selalu gue pikir lo rutin sekarang karena lo pegang paduan suara enggak enggak terakhir gue cuma direct terakhir tuh gue bulan lalu kalau gak salah direct trio Judika Anang sama Ari Lasso trio lanjut itu itu terakhir trio lanjut ya bener-bener tapi lo inget gak gig pertama lo direct vokal tuh lo ngedirect vokalnya siapa? wah ini pertanyaan ini pertanyaan gila sih penting banget sih jadi sebenarnya yang nyemplungin gue jadi vokal director ini DJ Sumantri oke DJ Sumantri jadi dulu gue sering backing lagu-lagu yang Sumantri Aransemen gitu artis misalnya artis Sony gitu gue sering nge backing gue sering nge backing terus sering diskusi sama Sumantri mengenai lagu ini blablabla terus tiba-tiba Sumantri ngomong kayaknya oh waktu itu gue habis juga take vokal buktikan sama Dewi Sandra ya 2005 setelah take buktikan mungkin Sumantri merasa gak terlalu kesulitan ngarahin gue ya oke karena gue seperti udah punya intuisi udah punya visi bernyanyi sendiri terus dia ngomong nyong kayaknya lo ada bakat di vokal director lo lo mau jadi vokal director vokal director apaan tuh Tri ya vokal director itu seperti yang gue lakukan kalau rekaman lagu Aransemen gue gue ngarahin orang ada duitnya gak gue tanya gitu itu yang lo tanya duluan itu itu penting itu dua ribu penting dong oh ada dong gue waktu itu ditawarin lo lo ada budget jadi setiap Sumantri Aransemen dia selalu pake gue sebagai vokal director gitu loh lo akan gue bayar 800 ribu per lagu waktu itu lumayan dong untuk 2006 gitu 2006 oh yaudah boleh deh siapa kita mau dari siapa besok ya langsung besok Sumantri lagi ngerjain project ada satu penyanyi Malaysia namanya Anwar Zain Anwar Zain ini sekarang juga iya lo gue harus google Anwar Zain ini salah satu male singer cukup besar di Malaysia besar loh Glenn Bradley nya Malaysia kalau bisa dibilang serius anwar Anwar Zain salah satu penyanyi Malaysia yang diundang di Grammy Awards ini gig pertama lo ini gig direct pertama men gila Sumantri nyemplungin Ale berhak sombong bagian ini karena yang nusa hitam dong nyali di depan kan nekat duluan gue bilang oke sikat dan Sumantri udah jelasin Anwar Zain ini waktu itu gue berpikir wah gila sih yaudahlah karena dari waktu itu memang ya udah nekat aja lah gue yakin it's in the blood gitu kan gue selalu yakin kan gitu apa namanya proses proses kolaborasi kreatif itu lo mau bilang sesulit apa tapi ketika lo udah punya itu dalam darah lo pasti akan mengalir gitu gue berpikir yaudah gue siikat dong pertama kali dan direct Anwar Zain dan sebelum ngedirect dia gue memang sudah sudah bikin guide vokalnya untuk lagu yang dia akan rekaman besok ya ternyata puji Tuhan Anwar Zainnya gue rekam hari sebelumnya coba gue rekam dulu ya gue cari ide cari idenya dulu nyanyinya supaya gue dapet gitu dari oh yaudah rekam dan hasil rekaman guide vokalnya itu dikasih dengan Anwar Zain dan gue coba menerapkan hasil vokal gue itu ke dia dan alhasil puji Tuhan Anwar Zainnya ya happy banget happy banget gitu itu awal-awal gig awal-awal gig tuh bikin guide yang sekarang udah gak beri oke hei ya gue udah hasil nih yuk latin kak masuk nyanyi dulu nyanyi dulu guide-nya mana guide-nya mana gitu itu first gig tuh itu apa namanya ada rasa getar gak sih bu waktu masuk deg-degan cuma kan ya gue tau lah lu kan pasti cool deg-degan ya sama kayak nyanyi sih deg-degan sebelum mulainya begitu masuk ke prosesnya ya mengalir gitu gila gig pertama penyanyi Malaysia loh penyanyi Malaysia gila sih jadi bisa dibilang yang paling berjasa untuk gue jadi vocal director ya si Sumantri si Sumantri nah setelah itu hampir setahun kali ya itu gue jalan sama Sumantri di aransemen gue yang vocal director di aransemen gue yang vocal director pantas lu banyak banget ngedirect arti Sony ya dari dulu karena itu karena itu kebanyakan arti Sony itu yang aransemen Sumantri nah akhirnya begitu jaringan gue terbuka begitu si Sony Musik juga pada saat itu happy dengan hasil kerjaan gue sama Sumantri itu akhirnya udah mulai merambah kerjaan yang bukan Sumantri yang aransemen pun tetap gue diminta direct gitu tapi udah tapi ada vocal director panutan lu gak sih yang lu amaze gue tuh sukanya kayak gini nih kan maksudnya vocal director tuh gue baru tau setelah nyanyi sih ya ternyata beda-beda ya kalau di direct sama Kak Irvan kayak gini kalau sama Kak Bowo kayak gini kalau sama lo kayak gini lo ada jenis spesies tersendiri gak yang gue tuh senangnya full gue senangnya apa sentuh-sentuh aja gitu ada ada referensi nah sebenernya kan gak banyak vocal director yang juga penyanyi sebenernya ya kalau kayak gue look up banget si Irvan Irvanat ya respect jago jago banget gitu ya senior gitu ya pengalamannya udah luar biasa lah dia bisa direct hari ini di Malaysia besok di Indonesia kayak gitu ya jadi jam terbangnya tinggi banget tapi kalau gue kalau mau ngomongin apa namanya ya DNA gitu ya DNA gue cara direct gue sebenarnya bagaimana gue karena gue nyanyi juga bagaimana gue memunculkan taste-nya gue di lagu itu di penyanyi itu memunculkan taste gue di penyanyi itu jadi bukan cuma sekedar jadi bagus penyanyi itu tapi harus ada taste gue di dalam taste bernyanyi gue loh ya harus ada taste bernyanyi gue di dalam situ tapi itu itu tergantung dari kemampuan si penyanyi bernyanyi gak sih kalau misalnya lo gue mau ngomong tapi itu gue ketawa deh misalnya gue direct yang gak bisa nyanyi gitu iya itu gimana nah sebenarnya itu mungkin gue mau bilang kelebihan gak tau orang yang nilai juga gue bisa bisa masuk ke frekuensi si penyanyinya bisa masuk ke speed up si penyanyinya gimana kalau gue punya kapasitas kayak dia tapi dikombain dengan cara budaya bernyanyi gue pasti jadinya kayak gini nih formulanya itu lo mengatur ekspektasi lo gimana lo mau menaruh taste lo disitu berarti lo menaruh ekspektasi lo kan disitu iya kalau misalnya dia gak masuk ke ekspektasi lo gimana ekspektasi gue harus masuk ke ekspektasi dia oh justru dibalik ya gue harus masuk ke ekspektasi teknis dia gak bisa gue direct kayak dulu gue direct Cinta Laura oh baby yang ada lagu baby baby apa dulu itu baby baby my baby itu itu gue yang direct dan pada saat gue ngedirect dia gue udah punya ekspektasi dia akan jadi sekeren ini sekeren Cinta Laura gitu loh oke oke vocal director itu gak bisa bagaimana caranya bikin nyulap Cinta Laura jadi kayak Raisa gitu ya gak bisa gitu gitu jadi sebenarnya tugas vocal director adalah bukan bikin gimana orang orang jadi bernyanyi bagus bukan foto vocal director gimana caranya bikin orang yang even gak bisa nyanyi pun tapi pasti ada sedikit bekal bekal musikalnya pasti ada sedikit nih pasti ada sedikit kalau gak gak mungkin di brander kamar nah itu yang gue yang gue empowered gitu yang gue yang gue bikin dia bahwa misalnya kayak gue sebut nama lah ya kayak Gia misalnya Gia Andini Gia Gia dia suaranya gak perfect banget gitu dan secara teknis gak 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 sempurna gitu tapi warna suaranya kuat banget yang bisa digali gitu jadi vocal director ini harus punya intuisi melihat warna vokal melihat ciri-ciri gitu nah vokalnya harus bisa kita harus punya intuisi yang kuat sih nah itu yang kita yang kita yang kita gas gitu yang kita maksimalin gitu begitu so far gig vocal direct lo yang paling menantang siapamu yang paling susah nih tapi tapi akhirnya bisa gitu yang paling challenging siapa ya iya banyak sih penyanyi-penyanyi halu banyak banget sih jujur karena penyanyi halu itu gue udah gak bisa bilang challenging kalau itu ya kalau itu gue lebih bisa bilang ya gue kelarin aja abis itu edit vokal terus dibayar gitu aja sih oke oke masukin taste lu gimana udah enggak udah jelas enggak sih kalau penyanyi yang terlalu halu ini udah jelas enggak jadi sebenarnya kalau dia bilang challenging itu kayak kemarin tuh trio lanjut itu challenging termasuk bagaimana gue nyatuin frekuensi Judika Anang Ari Lasso penyanyi legend semua warnanya udah kuat banget secara timber beda-beda secara kefiguran juga kuat betul-betul nah itu gimana bung kalau lu mau memasukkan tiga jenis taste dalam lu harus bikin maksudnya vokal director kan lu harus bikin ini tetap satu line gitu itu gimana yang lu lakukan apa nah gue bingung jawabnya nih karena gak ada formulanya itu intuisi aja intuisi langsung mengalir pada saat rekaman cuman yang pasti bagaimana warna Anang tetap muncul warna Ari Lasso tetap muncul apalagi warna Judika harus tetap muncul dan kuat tapi jangan sampai lagunya jadi 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 cakar-cakaran kan gitu jadi gong-gong-gongan nah mereka di satu sisi mereka udah punya knowledge itu udah ngerti memposisikan suaranya sebenernya yang yang gue jagain egonya aja sih nah itu yang challenging challenging untuk lebih ke figurnya sih biar begini mereka senior gue gak bisa ngatur terlalu begini-begini kalau Judika masih oke lah masih bisa dibilang slifting tapi Mas Ari sama Mas Anang itu kan senior akhirnya lewat 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 cara-cara yang tepat ngobrol komunikasi akhirnya ketemu formulanya deh gitu yang challenging itunya sih sebenernya hal di luar musiknya justru yang challenging ngobrol gimana saranya ngobrol sama penyanyi yang udah downnya udah mental eh mentalnya udah down downnya udah mental yang mental udah down yang udah stress gitu terus direct anak-anak idol yang pada saat dateng ke gue tiba-tiba udah nangis matanya udah bengkak nah itu yang challenging di satu sisi gue kalau di idol di satu sisi vocal director juga di satu sisi juga udah kayak psikiater ngobrol serius ngobrol sama mereka encourage mereka supaya mereka mereka gak terlalu larut dalam kompetisi ini gitu-gitu itu hal-hal itu sih yang lebih challenging buat gue dan mereka masih muda-muda juga gitu kan masih labil banget lah maksudnya umur-umur segitu nah biasanya sebelum lo vocal direct yang lo lakukan apa? selain bikin guide di awal-awal ya kan kayaknya kan sekarang udah jarak nih tapi apa yang harus lo lakukan? oh sebelum vocal direct ya gue yang pasti harus denger lagunya dulu yang gue lakukan ya gue denger lagunya dulu terus udah mulai oh berdoa pasti dong berdoa pasti men gila terus udah mulai menghayal lah tuh gitu kalau misalnya nyanyinya duet atau trio yang pasti lebih dari satu orang ya gue udah mulai nantuin bagan sini-sini sini-sini gitu itu aja sih boleh kasih tau gak bung elemen apa yang harus dimiliki vocal director untuk menjadi vocal director? pertanyaanmu sih sadis juga ya elemen yang harus dimiliki apa ya? ini menurut lo ya maksudnya lo gak perlu ya terminologi gue lah gitu ya ya terminologi menurut seorang Ryan Pono gitu harus punya wawasan musik satu ya harus punya taste harus punya kemampuan komunikasi yang bener sih itu penting itu penting terus ya harus punya intuisi ya harus punya wawasan nada-nada wawasan nada-nada interval terus variasi-variasi variasi-variasi nada terus punya kemampuan berbahasa Indonesia yang baik misalnya kalau gue bahasa Indonesia gitu ya punya kemampuan intonasi yang baik banyak banget sih banyak banget sih sebenernya kalau gue mau jabarkan gitu tapi yang penting sih yang paling penting sih itu harus punya taste harus punya intuisi harus punya wawasan vokal jadi udah harus ada kolam nada-nada di dalam kepala lo yang yang harus bisa di-adjust kapan aja gitu tapi lo pernah pernah ngedirect vokal yang di luar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan bahasa Ambon gak bu? gak ada sih oh so far emang so far aman ya so far aman so far aman bahasa Cina kayaknya pernah deh sorry kalau bahasa Korea iya nah kalau ada bahasa yang lo tidak hatam gitu itu lo ngedirectnya gimana? ada ada translatornya sih biasanya waktu itu sih ada translatornya jadi ya maksud gue cara orang orang kalau yang pasti si penyanyi itu si penyanyi itu udah harus udah harus punya kemampuan lafal yang bener lah udah-udah bukan tugas gue lagi gitu kemampuan kemampuan lafal yang udah harus bener oh berarti gak sedalem itu ya maksud gue vokal director cukup jagain jagain tanggung jawabnya di bagian oh iya dong udah-udah-udah bukan tanggung jawab bahasa lagi kalau itu kan udah udah subjektif ya oke Bung boleh apa yang mau lo sampaikan untuk teman-teman yang anak-anak milenial yang sekarang udah mulai nyiptain-nyiptain lagu gitu mau mengikuti jejak lo gitu apa yang mau lo sampaikan kepada mereka? bikin lagu itu perlu latihan ya gitu dari dari mentah lama-lama pasti akan jadi mateng yang penting bikin lagu terus dan ada di satu proses waktu tertentu dimana lo harus memutuskan dimana DNA lo maunya mainnya dimana nih mau main di color di warna yang mana gitu lo mau jadi pencipta lagu yang punya karakter atau mau jadi pencipta lagu yang sesuai pesanan komersil komersil sesuai pesanan lah misalnya saya lalu minta lagu yang kayak begini gitu lo bisa bikin nah kalau gue pribadi gue penyanyi yang lagu gue kalau didengar bunyinya pasti akan ketahuan deh gitu walaupun ya walaupun walaupun lagu gue mungkin ada masa-masa dimana misalnya lagu-lagu warna lagu kayak gue gak populer gitu tapi pasti akan ketemu lagi waktu dimana lagu-lagu kayak gue tuh tetap akan ya kayak gue bandai itu kan sebenarnya ada frekuensi yang sama ya mirip-mirip ya gitu jadi kalian harus mutusin harus punya karakter dan warna gitu sih walaupun ada cuma itu-itu aja ya gak bisa lo bedain lagu tapi tetap walaupun ada itu-itu aja tetap lo bisa bedain mana lo lagu Badai mana lagu Yofi Widianto kan iya-iya betul-betul nah pembentukan karakter ini yang butuh waktu gak sebentar gitu yang butuh proses dan lo harus bikin lagu terus harus bikin lagu terus harus bikin lagu terus itu sampai akhirnya lo ketemu karakter bukan gue gak mau bilang formula sih tapi karakter kira-kira apa namanya lo udah berapa lama ya sampai akhirnya nemuin karakter itu sendiri lo mulai nyiptain lagu dari umur berapa sih sebenarnya gue mulai nyiptain lagu dari yang iseng-iseng boleh dihitung gue mulai nyiptain lagu dari SMP kelas 3 kali ya SMP kelas 3 itu buat tugas musikalisasi puisi kayaknya ada juga SMP tuh bahasa Indonesia ada hari ini kita akan belajar tentang musikalisasi puisi iya iya kayaknya bener kayaknya sih iya kayaknya sekitar 25 tahun lalu kali ya udah mulai belajar disitu dan ketertarikannya udah kuat banget gitu jadi memang dan gue bikin lagu terus ya mau enak gak ada enak terserah sih ya gue dengerin orang aja pede-pede aja sih itu akhirnya pelan-pelan ya 10 tahun belakangan mulai ketemu deh tuh ya walaupun gak bisa dibohongin gue tetap punya role model ya ada Yofi Widianto Glenn Fredly ada juga misalnya kayak kayak di era gue tuh Rika Ruslan gitu gue belajar dari cara mereka apa namanya mengesekusi nada-nada gitu pemilihan-pemilihan lirik oh iya juga penulis lagu harus punya wawasan wawasan lirik literasinya harus kuat juga sih gitu supaya lebih lebar banyak baca banyak nonton film kalau mau untuk menggali perasaan sih menggali film banyak nonton film banyak nonton film banyak nonton film terus banyak apa ya banyak menyakiti perasaan wanita lah itu buat yang laki-laki kalau wanita banyak kan biasanya patah hati berubah jadi royalti kan wah gila ini baru ini baru lo tuh bu ngembikin tuh patah hati bisa menjadi royalti nice nice thank you banget loh thank you banget bu ngerayat itu thank you tim gue akan inget terus dalam hati ya temen-temen ini viewers patah hati dapat menjadi royalti jadi temen-temen yang patah hati gak usah khawatir bikin lagu aja jangan dong kita akan masuk ke dalam game of tone sama bung Ryan ya ini gue gak suka nih jadi temen-temen union viewers pantengin terus union selamat menikmati Terima kasih.